Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita akan melanjutkan mata kuliah penelitian tindakan kelas Sudah saya pahamkan sebelumnya Bahwasannya penelitian tindakan kelas itu Adalah jenis penelitian yang sebetulnya Khusus digunakan oleh para guru Jadi kita kalau kemudian melakukan penelitian tindakan kelas Kok belum jadi guru Itu sebetulnya kurang sah Yang paling sah adalah seorang guru yang menelitakan PTK Bagaimana kalau penelitian deskripsinya nanti menggunakan PTK Nah itu juga hasilnya juga Makanya PTK itu sebetulnya mata kuliah yang sebetulnya digunakan Membekali kalian menjadi guru profesional Ketika nanti kamu menjadi guru supaya profesional Maka dibekali dengan kompetensi penelitian tindakan kelas Nah sebetulnya kalau penelitian tiga sudah dibekali dengan PTK Itu buru-buru juga Terlalu dini Terlalu panci Nah sebetulnya yang paling bagus itu nanti menjelang KKS atau PPR Setelah itu mata kuliah PTK itu Cuma karena kemarin ada perubahan kurikulum menyesuaikan dengan MPK Kurikulum Merdeka Belajar Ya kurikulum Merdeka itu ya Itu akhirnya menyebabkan kurikulum kita akan tumpang tinggi Dan akhirnya sudah tertikas dan diberikan mata kuliah PTK Tapi tidak apa Mudah-mudahan materi ini tidak akan dilupakan Walaupun nanti kita tidak bisa mempraktekkan secara penuh Saya berikan gambaran umum dulu Ini materi PTK intinya itu disini Jadi kalau kita mau melakukan penelitian tindakan kelas Siklusnya ya seperti ini Jadi desain pelaksanaan penelitiannya itu Yang pertama kita punya plan Punya perencanaan Jadi kita perlu pertama kali itu merencamankan Apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran Intinya kan pembelajaran yang kita laksanakan itu kita perbaiki Tapi perbaikan itu harus jelas hasilnya Sehingga kemudian ada dokumen bukti bahwa perbaikan yang dilakukan itu Betul-betul berhasil dan direkomendasikan untuk diterapkan seterusnya Kalau kemudian hanya klien Hanya klien Eh aku kemarin mempraktek ini lho ya Itu bisa memperbaiki penelitian Enggak bukan memperbaiki pengajaran saya Karena siswa saya juga semakin kompeten Semakin canggih Semakin cerdas Semakin baik hasilnya Apa buktinya? Ya buktinya ya saya mengajari dokumennya Enggak ada dokumennya Enggak ada Jadi enggak ada Tapi kalau PTK Itu kan harus ada dokumennya Dokumen perencanaannya seperti apa Andaikan Andaikan kita membuat perencanaan terkait perbaikan pengajaran Itu sebetulnya Perencanaannya itu seperti penelitian pada umumnya Pertama Kita tahu Kita apa ya Masalahnya apa Kalau masalahnya misalnya tadi Kemampuan berpikir kritis Nah misalnya ya Guru Guru PAI ini Misalnya Merasakan bahwa Siswa-siswinya itu Ketika dihadir Madari-madari agama Itu enggak ada itu Satupun yang mempertanyakan Dokten agama yang Kita ajarkan Misalnya diberi penjelasan Diberi penjelasan Bahwasanya Kita diberi penjelasan Kita diberi penjelasan Kita diberi penjelasan Di surga Nanti itu Dalam bentuk Fisik dan psikis Nah Terus menurut Yaudah Terima kasih Enggak ada pertanyaan Pak Apakah kita itu nanti Profit ideal Diberi penjelasan Diberi penjelasan Diberi penjelasan Diberi penjelasan Diberi penjelasan Nah Kalau ada yang Mempertanyakan itu Nah itu berarti Apa ya Memiliki tanda-tanda Dia memiliki Kritisisme Jadi Pikirannya itu Jalan Benarkah seperti itu Nah Ketika kemudian Ada pertanyaan Ada yang mengkritisi Seperti itu Tentunya guru Enggak akan berupaya Memperkuat Halil-syalunya Argumentasinya Sehingga Diproleh Apa ya Kepercayaan Yang memang betul-betul paling Nah termasuk Di beda yang lain juga Ketika Kita itu Perlu Mempertanyakan Metode pengajaran Benda Kenapa sih orang tua itu Kok Caranya jangan itu pakai diberi misalnya hadiah reward kalau melakukan kebaikan juga si hadiah malukan itu jangan-jangan nanti menyebabkan anak-anak kita itu mau berbuat baik itu jika ada imbatan gak tulus, gak ada ketulusan nah kamu berarti kritis terhadap fenomena itu jadi jangan kemudian apa ya misalnya ada guru yang menyampaikan atau ada dosen menyampaikan pengajaran yang efektif apabila disurvai dengan reward and punishment misalkan ada anak yang perilaku baiknya itu sudah ditunjukkan maka seketika itu seharusnya orang tua atau guru memberikan apresiasi memberikan hadiah, memberikan reward diberi hadiah sehingga anak itu merasa senang dan ingin mengulang kembali perilaku baiknya nah terus kamu mempertanyakan apakah malah apakah tidak malah justru berdampak negatif ketika semua perbuatan baik anak-anak itu diberi hadiah karena ketika dia sering diberi hadiah dari perbuatan baiknya seakan-akan itu kemudian nanti dia diajari seakan-akan itu kalau perbuatan baik itu harus samperik untuk mendapatkan hadiah tidak ikhlas, tidak tulus nah itu berarti kita misalnya menyadari bahwa hanya anak didik kita itu misalnya kurang memiliki kemampuan berpikir kritis seperti itu ya misalnya nah terus kemudian kamu berusaha memperbaiki hasil pengajaran yang tidak ideal itu dengan cara membuat pengajaran yang berbeda pakai misalnya metode yang baru yang disingkat dengan STAD Student Team Adjustment Disease nah ini kemudian kita buat plan setelah kita sudah punya semacam gambaran bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ada masalah ini di coba diselesaikan dengan menggunakan metode baru nah ketika kita mau mencoba menerapkan formula ini maka kita perlu membuat rancangannya atau planningnya planningnya seperti apa ini plan awalnya mungkin kita siapkan silagus atau RPP RPP yang skenario pembelajaran yaitu memuat STAD bagaimana caranya yang pertama misalnya siswa dibutuh menjadi 4 kelompok 1 kelompok pembahas A 1 kelompok pembahas B 1 kelompok pembahas B 1 kelompok pembahas B 1 kelompok pembahas B siap urutan STAD 2 kelompok pembahas B siklus dalam pembelajaran atau bahasa yang lainnya itu namanya Sintag Sintag pembelajaran itu diuraikan pada dokumen RPP atau silabus berapa kali? Oh kira-kira butuh empat kali pertemuan berarti silabus atau RPP-nya itu menunjukkan empa pertemuan itu nanti akan direncanakan menggunakan metode ini Nah, apalagi yang dibutuhkan? Nanti kalau sudah diterapkan itu, gimana kita bisa mengetahui kemampuan berpikirnya itu meningkat? Berarti kududikur, berarti diciptakan alat tukur Alat tukur kemampuan berpikir kita sudah disiapkan Nah, tesnya atau fungsinatnya sudah disiapkan juga Nah, ini berarti plan ini Nah, setelah kemudian sudah siap semuanya Termasuk medianya, buku acara sudah siap Nanti empat pertemuan menggunakan metode ini Dan mereka memperbaiki kemampuan berpikir kritis berserta ini Nah, setelah plan sudah disiapkan Maka langkah berikutnya adalah action Bagaimana actionnya? Actionnya yang pertama boleh jadi di tes dulu Tes Alat tukurnya yang tadi sudah disiapkan Alat tukur kemampuan berpikir kritis bersama-sama tadi Jadi, digunakan di tes awal Di tes dulu anak-anak itu kemampuan berpikirnya Per rata-rata kemampuannya itu 60 Terus dibuat rata-rata 60 Ya, ini berarti modal dasarnya itu 60 Maka kemudian dilakukan praktek pembelajaran Dan pakai SCAD itu selama 4 kali pertemuan Nah, berarti itu pelaksanaannya ya Actionnya ya Tapi jangan lupa setelah itu dilakukan tes akhir Ini pre-test, ini post-test Maka kemudian diperoleh nilai 80 rata-ratanya Nah, semua sudah ngisi pergi rata-rata Nah, dari sini kita bisa nge-claim So, terdapat peningkatan Oke, kita sudah melakukan action Terus kemudian action ini sekali Good observation Observasinya bisa pakai alat tukur tadi Tapi bisa juga pakai observasi langsung Untuk peserta didik kita amati Bagaimana perilaku dari pertemuan satu Sampai pertemuan kedua Pertemuan ketiga, pertemuan keempat Bagaimana antusiasmennya Minatnya itu semakin tinggi atau enggak Performance dalam belajar itu apakah semakin baik Nah, itu berarti diobservasi Nah, berikutnya baru langkah yang terakhir Yaitu Reflection Refleksi Tau kan Refleksi Tau kan Refleksi Bukan meja Refleksi itu Apa Cerminan Ya Orang kalau Refleksi itu Masih mengukulnya Spontanitas gitu Refleksi gitu ya Tapi di sini maksudnya adalah Menuangkan Menuangkan Pandangan kita Terkait dengan Apa yang kita amati Apa yang sudah dipraktekkan Terus kemudian Terus kemudian Me Apa Memberikan Semacam Penjelasan terkait Kelebihan Kelebihan Terus kemudian Kelebihan 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 Kamu lakukan Perbaikan Kelebihan Kelebihan Baru kemudian Dipraktekkan kembali Diukur kembali Direfleksikan kembali Nah Itu jika ternyata Sudah puas Kami merasa Bahwasannya Praktek Perbaikan Yang pembelajaran Kamu itu sudah Sangat baik Maka Barangkali Sudah bisa diakhiri PTK nya Siklusnya itu Ya Bisa 2 kali Bisa 3 kali Bisa 4 kali Nah Itu Siklus Dari Penjelas Kelebihan Gambaran Pelaksanaan PTK Itu Seperti itu Nah Tetapi Nanti Di dalamnya Di dalamnya Pendidik Itu Bisa menggunakan E Cara Mengolah datanya Cara Menganalisis Datanya Itu Bisa menggunakan Pendekatan Kualitatif Tapi juga Bisa Pendekatan Kualitatif Nah Untuk Bisa Membedakannya Antara PTK Dan Pendidikan Yang lain Itu Bisa Kita lihat Pamparan Ini Yang pertama Pelaku Peneliti Itu Untuk Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif Atau Mixed Metode Oke Selain PTK Ya Itu Pelaksanaan Penelitian Itu Pelaksanaan Perbaikannya Itu Bukan Peneliti Kalau Kamu Misalnya Melakukan Penelitian Kualitatif Eksperimen Yang Mempraktekkan Metode Itu Enggak Boleh Peneliti Jadi Peneliti Ketika Misalnya Menggunakan Jenis Kualitatif Itu Enggak Boleh Peneliti Sendiri Yang Mempraktekan Harus Orang Lain Dalam Eksperimenternya Itu Harus Orang Lain Kenapa Bukan Peneliti Karena Kalau Peneliti Sendiri Akan Terjadi Bias Misalnya Eksperimen Metode DSDRT Satu Di Kelas D Ini Kelas Eksperimen Kelas Kontrol Itu Yang Nanti Diberi Perlakuan Pakai Ini Nah B Ini Pakai Biasanya Harapannya Peneliti Itu Kan Ini Nanti Skornya Lebih Bagus Daripada Yang Kelas Kontrol Enggak Dikasih Metode SDAD Kelas Experiment Yang Dikasih Metode SDAD Pada Waktu Ngajar Kelas Experiment Di Dibuat Luar Biasa Semangat bahkan bila perlu itu ya menggunakan berbagai cara gitu supaya efektif tidak murni karena metode STAD nya sementara ketika ngajar di kelas kontrol itu dia ngajarnya males-malesan tidak sengaja dibuat tidak begitu bagus supaya hasilnya tidak maksimal nah ini kan berarti bias, peneliti itu sudah memiliki kecenderungan untuk memihak kelas eksperimen yang nanti dapat dihasilkan kesimpulan bahwa metode ini mempengaruhi kemampuan berbeda ketika siswa peningkatannya luar biasa dibanding kelas kontrol yang tidak menggunakan metode STAD karena itu menjadi bias kalau peneliti sendiri yang melakukan eksperimen karena itu kemudian peneliti eksperimen itu biasanya ya meng-hire guru atau meng-hire orang lain untuk mempraktekkan metode STAD tapi kalau penelitian tidak akan kelas, gue yang mempraktekkan ini guru sendiri gak perlu orang lain nah itu salah satu yang membedakan antara PTK atau yang disini itu CAR CAR, Classroom Action Research dengan penelitian-penelitian yang lain bedanya benar makanya penelitian tidak akan kelas dianggap kurang saintifik karena tadi itu gak mengikuti kepatutan ketika melakukan penelitian itu harusnya tidak bias nah tapi kalau dibandingkan, kayaknya bias itu apa ya, diambilkan gak memiliki perhatian yang kedua, sampelnya nah nanti bicara sampel itu nanti kita pada waktu maka kuliah metode kuantatif ini bicara sampel sampelnya itu harusnya representatif, representatif itu seperti apa? ya pokoknya mewakili populasinya kalau misalnya berdasarkan rumus seribu siswa gitu harusnya terwakili dengan 300 siswa lho kok hanya 100 yang diambil sebagai responden nah itu berarti dianggap tidak mewakili populasi nah ada rumus-rumus yang memang dipakai oleh para ahli, para peneliti misalnya rumus sloven untuk menentukan berapa besarnya sampel yang dibutuhkan tapi kalau penelitian tindakan kelas jadi pokoknya satu kelas gitu aja, berapa pun jumlahnya itu gak menjadi perhatian jadi di situ tidak perlu apa ya, memperhatikan apa itu, ketentuan-ketentuan tentang sampel apakah itu teknik sampling atau sampel size teknik samplingnya itu harus bagaimana teknik sampling kamu belum tahu ya teknik samplingnya ada random sampling, ada purposive sampling, ada snowball sampling nah itu nanti kita akan pelajari di mata kuliah yang lain tapi yang jelas di PTK itu gak perlu ambil pusing terkait dengan ketentuan sampel berikutnya instrumen harus balik dari beli-beli itu kalau di penelitian yang lain tapi kalau di penelitian tindakan kelas gak harus saya naik tapi ya udah coba statistik pada menurutnya kalau di penelitian yang lain pada menurutnya kalau di penelitian yang lain pada menurutnya dia pakai rumus statistik yang sudah terusi kefakitannya keandalannya nah kalau yang di PTK ya gak pakai statistik apa-apa hipotesis sudah jelas tapi di penelitian tidak kelas juga tidak mencertarakan hipotesis teori yang disurangaskan teori yang sudah ada penelitian tidak kelas tidak terpengaruh ada penelitiannya teori ya kalau yang penelitian kualitatif fungsinya menguji teori nah kalau PTK ya memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung nah itu yang membedakan antara PTK dengan penelitian kualitatif atau penelitian formal lainnya jadi pengenalan kita terhadap PTK itu seakan-akan apa ya memberi kemudahan gitu pada guru untuk melakukan penelitian melakukan pencatatan terhadap upaya-upaya perbaikan pembelajarannya intinya begitu agar guru itu tidak terbebari dengan metodologi terus gak mau melakukan pencatatan pelaporan terhadap proses perbaikan yang dilakukan kayaknya sih arahnya begitu nah silahkan kalau kalian yang ingin memberi respon atau apa bertanya juga boleh silahkan bisa dibuat dulu bisa dibuat dulu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih